Malaikat Maut Raja Neraka Hades memandang Fenghau dengan ekspresi aneh. Dia menganggup dan berkata, Tanatos. Lalu, Raja Neraka Hades langsung mengerti. Dia mengira bayangan hitam di atas kepala dumbi tampak familiar. Bukankah itu penampakan grim reaper Tanatos? Bukankah Tanatos yang mengenakan jubah hitam dan memegang sabit hitam? Ini adalah dewa dalam sistem mereka, tapi... Dewa kecil yang dikecualikan dari jajaran dewa utama. Hades memandang Fenghau dengan heran dan berkata, Kamu tidak berpikir. Kaisar dewa dunia segudang adalah grim reaper Tanatos, kan? Itu tidak mungkin. Lin Yu berhenti dan memikirkannya dengan hati-hati. Tampaknya grim reaper memang ada dalam mitologi Yunani kuno. Dia menatap dewa perang tir, yang tersipu dan tergagap. Aku hanya menebak. Tapi, untuk bisa mengendalikan hidup dan mati Hades, dia tidak mungkin tahu malaikat maut itu. Dewa perang tir juga merasa sangat bersalah. Dia tidak menyebutkan nama grim reaper, dan selain itu. Itu sebenarnya hanya tebakan. Tapi dia sangat yakin bahwa garis abu-abu tipis yang mengendalikan hidup dan mati Hades memang merupakan hasil kontrak. Dan kontrak tersebut dihapus secara paksa oleh Fenghau. Ah tidak, tepatnya, kontrak tersebut memilih Dumbi. Itulah sebabnya kontrak tersebut dihapus oleh Fenghau atas kemauannya sendiri. Selain itu, saat Dumbi menandatangani kontrak, dua bayangan hitam yang muncul juga ada dalam pakaian grim reaper. Dengan kata lain, Kaisar Dewa Dunia Segudang mungkin benar-benar malaikat maut. Tapi, grim reaper ini jelas bukan orang yang sama dengan grim reaper yang dikenal Hades. Fenghau terdiam. Dia menganalisis dengan cermat dan menemukan poin terpenting. Artinya, orang yang mengendalikan hidup dan mati Hades sebenarnya adalah Kaisar Dewa Dunia Segudang, dan Kaisar Dewa Dunia Segudang ini adalah bayangan dari malaikat maut, dan ia adalah salah satu yang telah jatuh. Dengan kata lain, grim reaper Tanatos dalam mitologi Yunani kuno bukanlah grim reaper yang menandatangani kontrak dengan Dumbi. Dan energi kematian di tubuh Dumbi dan malaikat maut yang merenggut nyawa dua guru ilahi kuno jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tanatos. Fenghau tertawa sambil memandang neter King Hades. He he. Neter King tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung, apa yang kamu tertawakan? Fenghau berkata, Tanatos, Dewa Kematian, bukanlah Kaisar Ilahi dari seluruh dunia, tetapi Dewa Kematian adalah penguasa dunia kematian, yang juga merupakan Kaisar Ilahi dari seluruh dunia dalam pikiranmu. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Raja Neraka Hades tercengang. Dia tidak bisa membungkus kepalanya dengan hal itu. Bukankah hanya ada satu grim reaper? Itu adalah Tanatos. Tentu saja, Tanatos tidak mungkin menjadi Kaisar Dewa seluruh dunia, tapi, mengapa Fenghau mengatakan bahwa penguasa dunia kematian adalah Kaisar Dewa seluruh dunia, dan bahwa dia adalah Dewa Kematian? Sialan! Neter King Hades merasakan sakit kepala. Apa yang sedang terjadi? Ketika Fenghau melihat wajah Hades yang bingung, dia menjelaskan, Dewa Kematian Tanatos yang kamu tahu berbeda dari Dewa Kematian yang baru saja muncul. Dewa Kematian yang baru saja muncul adalah Kaisar Dewa yang mengendalikan hidup dan matimu. Jadi, dia seharusnya menjadi penguasa dunia kematian, bukan yang disebut Kaisar Dewa seluruh dunia. Setelah mendengar penjelasan langsung Lin Yu, Neter King Hades akhirnya mengerti. Jadi mereka tidak membicarakan orang yang sama. Tapi, apakah orang yang mengendalikan hidup dan matinya benar-benar penguasa dunia kematian? Apakah bayangan hitam yang baru saja menandatangani kontrak dengan anak itu? Tapi bayangan hitam itu adalah Kaisar Dewa seluruh dunia. Kapan, dia menjadi penguasa dunia kematian? Itu tidak mungkin. Hades masih merasa sakit kepala. Menjungkir balikan pemahaman seseorang adalah hal yang sangat menakutkan. Setidaknya, dia membutuhkan waktu lama untuk pulih. Setelah itu, Feng Hao tidak memiliki keinginan untuk terus mengobrol dengan Hades, karena orang ini dapat dengan mudah mengakhiri pembicaraan. Penampilannya yang bingung benar-benar membuat orang merasa tidak berdaya. Kamu harus beristirahat dengan baik di dojo. Setelah meninggalkan kalimat ini, Feng Hao segera pergi. Dia perlu menindaklanjuti kondisi Dumbi. Lagipula, sepertinya Dumbi kemungkinan besar akan menjadi orang yang sangat hebat. Meskipun dia tidak tahu apakah orang benar-benar kembali ke dunia lain setelah kematian, dan dunia ini kebetulan adalah dunia kematian yang dikendalikan oleh Dewa Kematian. Tapi bagi Dumbi mendapatkan kesempatan seperti ini, itu adalah keberuntungannya. Saat ini, kekayaan tersebut sepertinya cukup bermanfaat, karena tubuh Dumbi awalnya memiliki energi kematian Dewa Kematian. Feng Hao tidak bisa tidak menebak bahwa karena Dewa Perang Tir mengatakan bahwa Dewa Kematian telah jatuh, mungkinkah dia bereinkarnasi menjadi Dumbi. Tapi, tebakan Tir tidak terlalu bisa diandalkan. Jika Dewa Kematian telah jatuh, bagaimana dia membuka jalan itu dan melemparkan para Dewa Gunung Olimpes? Jelas sekali, ada sepasang tangan di belakang layar yang mengendalikan hal ini. Dan kemungkinan besar mereka ada di sini untuk Dumbi. Ini sedikit menarik. Tampaknya selain Monster Emperor, ada banyak tokoh besar di balik ini. Sudut mulut Feng Hao melengkung membentuk senyuman. Dia merasa dunia ini menjadi semakin menarik. Semua Dewa Kuno seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya, tidak berani turun langsung. Selangkah demi selangkah, mereka menyusun bidak catur tersebut. Apakah mereka benar-benar ingin menggunakan langit dan bumi sebagai papan catur dan semua makhluk hidup sebagai bidak catur? Haha! Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Jika Dewa Kuno ini tidak datang dalam tubuh aslinya, dia tidak akan keberatan memakan semua bidak catur ini. Akan sangat menarik bagi beberapa orang untuk bermain catur. Pada saat ini, jauh di kuil Olympus di Yunani, dua patung di kuil tersebut tiba-tiba meledak berkeping-keping dengan dua dentuman keras. Adegan yang tiba-tiba ini hampir membuat takut para pelayan jiwa yang sedang membersihkan kuil hingga kehabisan akal. Karena mereka adalah murid para dewa, secara alami mereka telah mempelajari beberapa pengetahuan penting dari dewa utama. Patung-patung ini melambangkan dua dewa utama, Hades dan Poseidon. Selama patung-patung itu masih ada, kedua dewa utama itu masih hidup. Jika patung itu meledak, berarti kedua dewa utama sudah mati. Mereka pada dasarnya sudah mati. Ya Tuhan! Para pelayan jiwa bergegas keaulah tempat para dewa sedang mendiskusikan berbagai hal. Pada saat ini, para dewa utama masih berada di atas meja pasir, membuat segala macam kesimpulan tentang cara menyerang kota dan menaklukkan wilayah. Misalnya, pertama-tama mereka akan menaklukkan suatu tempat dan mengubah semua orang menjadi pelayan jiwa, kemudian menyerap kekuatan iman. Siapa yang tahu bahwa saat deduksi mencapai titik krusial, seorang pelayan jiwa akan masuk, tanpa ketakutan dan mengompol. Para dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Zeus berkata dengan suara rendah, apa yang terjadi? Petik 2. Patung Hades dan Lord Poseidon. Meledak. Kata pelayan jiwa dengan gemetar. Karena kegugupannya, dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Apa yang meledak? Zeus dan sembilan dewa utama lainnya tidak dapat bereaksi sejenak. Apa yang meledak? Meneguk. Keringat dingin muncul di dahi pelayan jiwa saat dia berkata dengan suara gemetar, Patung Hades dan Lord Poseidon meledak. Berdengung. Kali ini, Zeus dan dewa utama lainnya mendengarnya dengan jelas. Saat itu, mereka merasakan kepala mereka berdengung seperti di sambar petir. 3.582. Patung Hades dan Poseidon meledak. Meski Zeus mendengarnya dengan jelas, dia tetap tidak bisa mempercayainya. Dia mengusir para pelayannya, berdiri, dan berjalan menuju kuil. Di belakangnya ada sembilan dewa utama yang sedang rapat. Semua dewa terdiam. Hades dan Poseidon adalah dua dewa utama gunung Olimpes, nomor dua setelah Zeus. Ketika mereka meninggalkan gunung Olimpes, mereka meninggalkan patung-patung yang melambangkan kehidupan mereka. Kini, patung-patung itu telah meledak. Apa maksudnya ini? Itu berarti Hades dan Poseidon telah terjatuh. Ini tidak mungkin benar, kan? Di tengah jalan, Zeus tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat dewa utama lainnya. Para dewa membeku, Athena, dengan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita tunggu lebih detailnya. Ya, Ares, dewa perang, mengangguk. Zeus terdiam lagi. Mereka sudah lama tidak berada di bumi. Jika mereka kehilangan dua dewa utama, itu akan menjadi pukulan besar bagi kuil Olimpes. Hanya ketika dua belas dewa utama berkumpul, mereka bisa menjadi kekuatan dan senjata paling kuat di dunia. Zeus berjalan sangat cepat pada awalnya, tetapi dia melambat ketika dia sudah dekat dengan kuil tertinggi berwarna putih bersih yang memancarkan cahaya ilahi. Zeus dan sembilan dewa utama lainnya berhenti di halaman kuil. Udara sepertinya memadat saat ini. Para dewa terdiam saat mereka melihat patung-patung yang hancur di halaman. Kesunyian. Patung-patung itu tidak pecah karena kekuatan luar. Sebaliknya, mereka hancur karena tidak ada lagi aura dan vitalitas Poseidon dan Hades di dunia. Apa yang terjadi? Poseidon pergi ke laut, dan Hades pergi ke Huaksia. Siapa yang membunuh dua dewa tertinggi pada saat yang sama? Zeus, raja para dewa, memasang ekspresi muram. Hukum mengalir di matanya, tetapi dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Hades, raja para dewa, adalah saudara tertuanya, dan Poseidon, dewa laut, adalah saudara keduanya. Sungguh memalukan bagi para dewa Olympus karena kedua saudara mereka telah meninggal di dunia asing. Gerakan semua kekuatan untuk menemukan binatang yang membunuh Hades dan Poseidon. Aku akan menggunakannya sebagai pengorbanan darah. Zeus berkata dengan suara yang dalam. Para dewa mengangguk, ini adalah satu-satunya pilihan mereka. Dua belas dewa gunung Olympus sangat diperlukan. Siapapun yang menyakiti dewa Olympus akan masuk neraka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zeus tiba-tiba membungkuh, seolah-olah dia telah berumur beberapa dekade dalam sekejap. Apapun yang terjadi, urat nadi gunung Olympus tidak bisa dipatahkan, kata Zeus. Ekspresi para dewa tiba-tiba menjadi aneh. Ratu Hera mengerutkan alisnya dan berkata, apakah kamu merencanakan sesuatu lagi? Wajah Zeus memerah. Omong kosong, apa yang sedang kupikirkan? Aku melakukan ini demi warisan gunung Olympus. Warisan fena ilahi. Aku takut kamu pergi ke dunia fana untuk melakukan perselingkuhan. Aku bahkan tidak mau memberitahumu berapa banyak anak haram yang kamu miliki. Sebagai raja para dewa, kamu mengecewakanku. Tatapan Hera setajam pisau, dan udara dipenuhi bau mesiu. Lupakan saja, Ratu Surgawi. Semuanya untuk warisan wilayah ilahi. Melihat raja dewa dan permaisuri langit akan mulai bertarung, para dewa segera berdiri untuk menghentikan mereka. Pandangan seorang wanita, Huff. Zeus menjentikan lengan bajunya dan langsung meninggalkan kuil. Tubuh Ratu Surgawi Hera gemetar karena marah. Dia menatap dingin pada sosok Zeus yang pergi dan kemudian mengatupkan giginya. Kamu berselingkuh dengan manusia di belakangku, jadi jangan salahkan aku karena berselingkuh dengan manusia juga. Huff. Setelah mendengar kata-kata permaisuri langit, para dewa saling memandang dan terdiam. Sungguh, jika mereka bukan satu keluarga, mereka tidak akan bergabung dalam keluarga yang sama. Di Dojo Feng Hao Huaxia, tiba waktunya untuk pertemuan pengajaran kemuliaan ilahi bulanan. Pagi-pagi sekali, pembangkit tenaga listrik dengan identitas Dojo Spirit Land memasuki Dojo Feng Hao satu demi satu. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas sekte yang telah bergabung dengan aliansi jiwa naga dan memindahkan Dojo mereka ke Tanah Roh. Misalnya Marga Kuno Gunung Hua, Marga Kuno Udang, Marga Kuno Gunung Tai, serta sekte ortodoks yang terkenal. Hampir semua sekte Huaxia di aliansi jiwa naga terintimidasi oleh kekuatan dan pengaruh Feng Hao dan bergabung dengan aliansi tersebut. Pada saat yang sama, dengan upaya dari penguasa surga purba dan pusat kekuatan dari berbagai sekte, mereka membunuh banyak makhluk purba di negeri Roh dan menduduki negeri Roh sebagai markas Dojo. Dengan pulihnya energi Roh, ditambah dengan energi Roh menakjubkan yang terkandung di Tanah Roh, kecepatan kultivasi para penggarap di Dojo meningkat dari hari ke hari. Namun, alamnya belum pada tempatnya dan ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka. Penguasa surga purba, pendiri legendaris tiga yang murni, sedang memberikan ceramah. Ini hanyalah manfaat besar bagi para petani ini. Pembangkit tenaga listrik dari berbagai Dojo telah lama menunggu hari ini. Meskipun sebulan bukanlah waktu yang lama, namun sangat sulit untuk melewatkan waktu tersebut. Dan hari ini, seorang tamu wanita istimewa datang ke Feng Hao Dojo. Dia berhasil menghindari pemeriksaan para murid Dojo dan memasuki Dojo. Dia mengenakan gaun off-solder, dan lengannya seputih bunga lili. Rambut keritingnya yang indah menutupi belakang kepalanya, dan ekspresinya bermartabat dan tenang. Jadi ini Feng Hao Dojo. Setelah wanita itu memasuki Dojo, matanya yang indah melihat sekeliling Dojo. Ketika dia melihat istana abadi yang mengambang dan kekayaan energi roh yang dikandungnya, dia sangat terkejut. Jangan berkeliaran, ceramah yang mulia surgawi akan segera dimulai. Selain itu, ada dua tamu istimewa di Dojo kali ini yang juga akan berbicara tentang Dao para dewa. Saat wanita itu hendak berjalan-jalan di sekitar istana abadi yang terapung, Yan Qi muncul di sampingnya seperti hantu. Wanita itu menoleh untuk melihat Yan Qi. Seluruh tubuh Yan Qi bergetar, dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Kemudian, detak jantungnya meningkat tak terkendali. Sangat, sangat cantik. Sebagai salah satu putra suci dari ras api ilahi, Yan Qi telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Faktanya, dia merasa bahkan kecantikan luar biasa seperti Prometheus tidak dapat menggerakkan hatinya sedikitpun. Tapi sekarang, Yan Qi merasa seperti sedang jatuh cinta. Wanita itu menutup mulutnya dan tertawa. Dia menatap Yan Qi dan berkata, selain ceramah yang mulia surgawi, apakah ada dua orang lain yang akan berbicara tentang Dao para dewa? Bisakah Anda memberitahu saya siapa mereka? Yan Qi ragu-ragu sejenak, tetapi ketika dia melihat antisipasi di mata wanita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk menolak. Jadi dia menganggup dan berkata, saya tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Saya hanya tahu bahwa mereka berasal dari negeri kabut. Negeri kabut. Wanita itu bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia memandang Yan Qi dan berkata, terima kasih telah memberitahuku ini. Sama-sama, Yan Qi menggaruk kepalanya. Wanita itu sedikit mengepalkan tangannya dan menganggup ke arah Yan Qi. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju tempat ceramahnya. 3583. Yan Qi menatap kosong pada sosok gadis itu yang pergi. Tamparan. Tiba-tiba, Yang Jian, dengan perban putih di dahinya, muncul entah dari mana dan menamparkan bahu Yan Qi. Yan Qi merasa tubuhnya akan hancur. Dia memandang Yang Jian dengan kesal dan berkata, Bisakah kamu bersikap lebih lembut lain kali? Yang Jian terdiam sesaat sebelum berkeringat, Maaf, saya tiba-tiba menjadi lebih kuat dan tidak mengendalikan kekuatan saya dengan baik. Yan Qi tiba-tiba ingin menangis setelah mendengar kata-kata Yang Jian. Mereka semua manusia, jadi mengapa ada perbedaan besar di antara mereka? Terlebih lagi, dia adalah putra suci dari ras api ilahi, telah bergabung dengan pihak Feng Hao lebih awal dari Yang Jian, dan merupakan salah satu pelindung Dao Plaza. Tetapi mengapa budidayanya lebih rendah daripada orang yang terlambat seperti Yang Jian? Bahkan anjing yang mengikuti di belakang Yang Jian, sedikit lebih rendah darinya. Tidak nyaman. Kamu mencariku? Yan Qi bertanya. Yang Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Yan Qi segera melompat dan berkata, Lalu kenapa kamu menamparku? Yang Jian menyeringai dan berkata, Saya melihat Anda tampak seperti sedang kepanasan, jadi saya ingin bertanya kepada Anda. Siapa gadis itu? Yan Qi segera tampak seperti sedang menghadapi musuh besar dan menatap Yang Jian dengan waspada. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Yan Qi sedikit panik, temperamen dan penampilan Yang Jian jauh lebih luar biasa daripada tubuh yang dia pilih. Jika Yang Jian bertengkar dengannya demi gadis itu tadi, dia bahkan tidak akan bisa minum supnya. Yang Jian tersenyum dan berkata, Saya hanya bertanya dengan santai, Mengapa kamu terburu-buru? Wajah Yan Qi memerah. Kapan aku sedang terburu-buru? Yang Jian mengangkat bahunya dan mengikuti ke arah yang ditinggalkan wanita itu. Mata Yan Qi hampir lepas dari rongganya saat melihat ini. Dia buru-buru mengejar Yang Jian dan menariknya kembali. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Jangan seperti ini. Kita semua bersaudara. Beri aku wajah. Yang Jian memandang Yan Qi dengan ekspresi tercengang. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengerti dan berkata, Jadi kamu jatuh cinta pada gadis itu. Haha, jangan khawatir. Saya tidak akan mengejarnya. Saya akan mendengarkan ceramah guru. Petik dua petik dua. Wajah Yan Qi benar-benar merah. Dia memandang Yang Jian yang tertawa dan berkata, Saudaraku. Jangan mengatakannya dengan keras. Yang Jian menganggup dan berkata, Oke, jangan khawatir. Suara mendesing. Saat itulah Yan Qi menghela nafas lega. Dia melihat ke arah wanita itu dan samar-samar masih bisa melihat sosok langsingnya. Jantungnya mulai berdebar. Pada hari ketika penguasa surgawi Yuan Shi mengajar Dao, Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, Kaisar Kin, dan Paus Naga Kuno semuanya hadir. Setiap kali, mereka dapat memperoleh wawasan berbeda dari penguasa surga purba. Oleh karena itu, selain Feng Hao, penguasa surga purba memiliki prestise tertinggi di Dojo. Budidaya Dewa Langit Purba berada di urutan kedua setelah Feng Hao. Feng Hao telah mengasingkan diri di Istana Abadi bersama Dewa Perang Tir dan Hades karena masalah Dumbi menandatangani kontrak dengan Malaikat Maut. Setelah terus-menerus berdiskusi dan berkomunikasi dengan Dumbi, meskipun dia masih belum tahu akan jadi apa Dumbi pada akhirnya. Tapi setidaknya untuk saat ini, semuanya normal bagi Dumbi. Setelah menandatangani kontrak dengan penguasa dunia kematian, Dumbi tidak menjadi haus darah atau mengabaikan keluarganya sendiri. Secara keseluruhan, Dumbi mendapat banyak manfaat dari pertempuran tersebut. Ada energi yang sangat kuat di tubuh kecilnya, dan energi ini dapat dikendalikan. Bahkan Dewa Perang Tir dan Raja Neraka Hades merasa iri. Feng Hao, menurutmu, Dumbi adalah putra penguasa dunia kematian. Dewa Perang Tir tiba-tiba berkata, Lin Yu dan Hades tercengang. Hades sangat tertarik dengan dugaan Tir. Dia merasa hal itu sangat mungkin terjadi. Tapi Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelum saya bertemu Dumbi, ayahnya hanyalah seorang pedagang. Dewa Perang Tir berkata, tidak, bukan itu maksudku. Maksudku, dia adalah reinkarnasi dari putra penguasa dunia kematian. Wajah Feng Hao menjadi gelap. Dia memelototi Dewa Perang Tir dan berkata, lain kali jelaskan. Jika Dumbi adalah reinkarnasi putra penguasa dunia kematian, Feng Hao akan menyetujuinya. Tetapi jika ayah pedagang Dumbi adalah penguasa dunia kematian, Feng Hao tidak akan menyetujuinya sama sekali. Bagaimanapun juga, Ciyu bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Tidak mungkin dia tidak tahu. Aku baru saja tiba di bumi. Itu pilihan kata yang buruk, bisa dimengerti. Tir menyeringai. Dong, dong. Pada saat yang sama, Bel yang menandai dimulainya cerama penguasa langit purba bergema di seluruh istana abadi. Feng Hao dan yang lainnya, yang duduk tak bergerak selama beberapa hari, meregangkan pinggang mereka. Feng Hao memandang Hades dan Dewa Perang Tir dan berkata, bagaimana kalau kita pergi dan mendengarkan bersama? Neter King Hades dan Dewa Perang Tir menganggup berulang kali. Tidak mungkin lebih baik. Tak satupun dari mereka berasal dari bumi, tetapi mereka adalah Dewa Utama di dunia masing-masing. Mereka mengejar kekuatan ilahi dan kendali kekuatan alam langit dan bumi, yang merupakan hukum. Oleh karena itu, mereka cukup tertarik dengan apa yang disebut, Dao, yang diperhatikan oleh pembangkit tenaga listrik Huaxia di bumi. Feng Hao berdiri dan berkata, ayo pergi dan lihat. Mereka bertiga meninggalkan istana abadi, meninggalkan Dumbi yang tercengang, yang telah dipelajari selama beberapa hari. Tiga lelaki tua, Gumam Dumbi. Cerama penguasa surga purba telah dimulai. Dia duduk bersila di atas kaus kaki katail dengan kocokan ekor kuda giok di tangannya. Di depannya adalah perwakilan dari berbagai Dojo dan pembangkit tenaga listrik, termasuk para murid Dojo Feng Hao. Begitu Feng Hao, Hades, dan Dewa Perang Tir tiba di Dojo, tubuh Raja Neraka gemetar. Feng Hao merasakan gerakan Hades dan bertanya dengan bingung, ada apa? Apakah kamu kencing? Wajah Hades menjadi gelap. Dia memandang Feng Hao dengan getir dan berkata, saya tidak membutuhkannya. Feng Hao tersenyum. Dia hanya bercanda, tapi dia masih sedikit penasaran dengan gemetar tiba-tiba Raja Neraka. Dia bertanya, lalu kenapa kamu gemetar tadi? Adik iparku ada di sini, kata Hades dengan nada serius. Ipar. Feng Hao tercengang saat itu. Dewa Perang Tir juga sedikit bingung. Karena Hades adalah Dewa Gunung Olimpes, maka saudara iparnya jelas merupakan Raja Paradewa. Tatapan Feng Hao menyapu kerumunan dan mendarat pada seorang wanita anggun dengan ekspresi sangat serius. Wanita itu memiliki wajah ras campuran. Dia cantik, dan temperamennya bahkan lebih anggun, seolah dia bukan milik dunia fana. Feng Hao dengan hati-hati memikirkan legenda mitologi Yunani kuno. Adik laki-laki Hades, sepertinya adalah Dewa Laut dan Zeus. Ketiganya membagi dunia, yang satu menguasai langit dan daratan, yang satu menguasai lautan, dan yang satu menguasai dunia bawah. Adik ipar Hades, Mungkinkah dia istri Dewa Laut Poseidon? Tunggu. Feng Hao memikirkan penampilan Poseidon. Wanita anggun di depannya ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Dewa Laut. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, hanya ada satu orang. Ratu Hera. 3584. Feng Hao memandang nether King Hades dan berkata, Hera. Tubuh Hades bergetar hebat. Dia memandang Lin Yu dengan heran. Bagaimana kamu tahu semuanya? Kamu bahkan kenal Hera. Tir berkata, Hehe, bukankah dia salah satu wanita Zeus? Aku juga tahu itu. Kali ini, Hades lebih terkejut lagi. Dia menekan keterkejutan di hatinya dan menatap Feng Hao. Pandangannya akhirnya tertuju pada Tir, dan dia menanyakan pertanyaan di dalam hatinya, Bagaimana kamu tahu? Hades merasa ini terlalu sulit dipercaya. Memang benar Ratu Hera adalah wanita Zeus, dan ajaran kuil di Gunung Olimpes juga mencatatnya. Wajar jika orang luar mengetahuinya. Tapi poin kuncinya adalah Tir sebenarnya mengatakan bahwa Ratu Hera adalah salah satu wanita Zeus. Ini terlalu mengejutkan. Selain para Dewa Gunung Olimpes, orang luar tidak mungkin mengetahui hal ini. Feng Hao tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Setelah Tir belajar mencari informasi di internet, dia benar-benar menggunakannya. Tidak buruk. Seringkali, Feng Hao merasa bahwa para Dewa Gunung Olimpes adalah eksistensi yang dibayangkan oleh peradaban bumi. Dengan kata lain, peradaban bumilah yang menciptakan para Dewa Gunung Olimpes, termasuk kisah-kisah mereka. Ini karena ada banyak catatan tentang penguasa ini di internet, dan itu sungguh tak terbayangkan. Seolah-olah ada sepasang tangan dalam kegelapan yang mengendalikan semua ini. Namun, Feng Hao tidak tertarik dengan hal-hal ini. Dia bukan seorang detektif atau ahli dalam studi agama. Saat ini, Tir juga memandang Hades sambil tersenyum. Dia mengeluarkan ponsel titanium dari saku celananya dan berkata, Tahukah kamu apa ini? Hades jelas belum pernah berhubungan dengan dunia sekuler. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tercengang. Aku tidak tahu. Artefak ilahi. Tir berkata dengan serius. Kamu berbeda. Kamu suka mengungguli dirimu sendiri. Kamu punya impian, kamu punya kekuatan, dan kamu tidak pernah menganggap pencapaian sebagai akhir. Ingat, yang namanya sukses. Setelah mendengar slogan iklan Tir, Feng Hao terkejut. Dia bertanya-tanya mengapa ponsel Tir terlihat begitu familiar. Jadi itu karena dia melihat iklan dan membeli, persenjataan ilahi dengan hati dunia. Namun, Hades sepertinya terpacu adrenalin setelah mendengar perkataan Tir. Kata-kata Hades seperti pisau tajam yang menusuk jantungnya. Hades memandang Tir dengan ekspresi penuh harap, apakah hanya ada satu senjata suci? Dewa perang Tir memandang Hades seolah sedang melihat orang udik. Tentu saja, apakah kamu menginginkannya? Hades terobsesi dengan telepon Tir. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, Hades merasa artefak ilahi ini luar biasa. Ia sebenarnya memiliki kemampuan untuk melihat segala sesuatu di dunia. Dia bahkan tahu tentang para dewa Gunung Olimpes. Jika dia bisa mendapatkan artefak ilahi ini, dia akan bersedia membayar berapapun harganya. Tir. Feng Hao memandang Tir. Dia merasa lebih baik tidak menipu Pluto. Dia baru saja mengirim adik laki-laki Pluto, Dewa Laut, kembali. Jika dia ditipu dan mengamuk, dibutuhkan banyak usaha untuk menekannya. Sulit. Namun, jelas bahwa Feng Hao telah meremehkan hasrat Raja Neraka Hades terhadap artefak ilahi, ponsel. Dia langsung mengeluarkan artefak ilahi kelahirannya, Trisula Kembar, yang berisi hukum kematian, dan berkata, Aku akan menukar ini denganmu. Matatir berbinar karena ekstasi. Namun, saat dia hendak mengeluarkan ponselnya untuk berdagang, Feng Hao menghalangi jalannya dan mengambil Trisula. Bagaimana benda yang mengandung hukum kematian ini bisa diberikan kepada seseorang dengan begitu mudah? Tentu saja dia harus menjaga. Feng Hao, kamu. Hades memandang Feng Hao dengan heran. Feng Hao kemudian melemparkan telepon ke Neter King Hades dan berkata, Artefak ini bahkan lebih kuat. Apapun yang ingin Anda ketahui, itu dapat memberi Anda semua jawaban. Anda bahkan dapat melihat apa yang terjadi di setiap sudut dunia melalui itu. Petik 2 Hai. Hades mau tidak mau menghirup udara dingin. Artefak ilahi ini terlalu menakutkan. Dia juga menemukan bahwa artefak ilahi ini tidak memiliki fluktuasi kekuatan ilahi sedikitpun. Bahkan terlihat agak rapuh. Namun, ketika digunakan Asteris Bas Hades mengutak-atik teleponnya sebentar, lalu tiba-tiba teringat pemandangan di kuil di mana Santo Seiya Goffra menelusuri gambar-gambar di tablet. Saat itu, Goffra sempat mengatakan bahwa ini adalah produk teknologi bumi. Saat itu, dia merasa itu sangat baru, tapi dia tahu itu sangat rapuh. Dia tidak tahu berapa banyak yang bisa dihancurkan hanya dengan satu pikiran. Bukankah ponsel di tangannya merupakan versi mini dari tablet di tangan Goffra? Saya membeli jam tangan tahun lalu. Feng Hao. Tir. Pada saat Hades sadar, dia menemukan bahwa Feng Hao telah menghilang bersama Tir, memegang Trisula ilahi miliknya. Wajah Hades memerah. Dia merasa kecerdasannya telah dihancurkan oleh Feng Hao dan Tir. Dia tidak tahan. Segera setelah itu, dia melihat Feng Hao dan Tir berdiri dengan tangan di belakang punggung di tempat penguasa surga purba sedang mengajar. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas mendekat. Kemarahan Neter King Hades juga memicu perubahan energi spiritual langit dan bumi di dojo. Banyak orang merasakan fluktuasi energi spiritual dan melihat ke arah sumber fluktuasi tersebut. Mereka segera melihat seorang pria asing dengan rambut keriting bergegas mendekat dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Banyak perwakilan tempat latihan langsung gemetar ketakutan. Apakah semua pakar asing seseram ini? Pada saat ini, Ratu Hera, yang berada di antara kerumunan, menonjol dan berdiri di depan Raja Neraka, Hades. Hades melihat adik iparnya tiba-tiba muncul di hadapannya dan buru-buru berhenti. Dia berkata, Aku tidak akan bertanya mengapa kamu ada di sini. Pergilah dulu, aku ingin membunuh seseorang. Ratu Hera mengikuti pandangan Hades dan melihat Feng Hao dan Dewa Perang Tir. Namun, dia tidak melihat Poseidon. Pada saat ini, pelindung Yan Qi melihat Dewinya berada dalam bahaya besar. Dia segera melayang ke udara dan menghalangi di depan Ratu Hera. Ia menatap Hades dan berkata, Kurang ajar. Ini adalah tempat latihan Kaisar Angin. Apakah ada tempat bagimu untuk berperilaku kejam? Eh. Ketika nether King Hades melihat Yan Seven berdiri di depan Hera, tubuhnya hampir menyentuh tubuh Hera. Dia benar-benar terpana. Apa yang sedang terjadi? Apakah Zeus memiliki padang rumput di kepalanya? Kamu pikir kamu siapa? Hades berkata dengan ekspresi muram. Meskipun hubungannya dengan saudara ketiganya Zeus tidak begitu baik, Hera masih menjadi dewa utama Aulah Ilahi. Jika dia dinodai oleh manusia, itu akan merusak martabat Aulah Ilahi. Meskipun Yan Qi adalah putra suci dari ras api Ilahi, wilayah kekuasaannya masih terlalu rendah dibandingkan dengan Hades, yang merupakan Raja Neraka. Feng Hao juga sedikit terkejut ketika dia melihat Yan Qi benar-benar membela wanita Zeus. Pelindungku Yan Qi bahkan berani merancang wanita Zeus. Namun, Feng Hao masih berdiri saat ini. Lelucon tetaplah lelucon, tapi lebih baik jangan berlebihan. Karena itu, Feng Hao berkata kepada Dewa Perangtir di sampingnya, karena kamu tersenyum begitu bahagia, pergilah dan minta maaf kepada Raja Neraka. Petik 2 Tanda Tanya Tanda Tanya Tanda Tanya Petik 2 Dewa Perangtir tercengang. Kenapa dia meminta maaf? 3.585 Kenapa aku? Dewa Perangtir memandang Feng Hao dengan ekspresi tercengang. Dia tidak melakukan apapun. Yang dia lakukan hanyalah mengucapkan beberapa patah kata. Bukankah kamu mengatakan bahwa ponsel ini adalah artefak Dewa? Feng Hao bertanya. Dewa Perangtir tiba-tiba layu. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa dialah yang benar-benar mengatakan telepon itu adalah artefak ilahi. Ditambah dengan kata-kata dalam iklan tersebut, Hades langsung jatuh cinta. Sejujurnya, kata-kata dalam iklannya cukup bagus. Baiklah. Dewa Perangtir adalah orang yang terikat kontrak. Karena Hades marah karena dia, tentu saja dia harus menghadapinya. Namun, ketika Dewa Perangtir berdiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Tidak ada yang memberitahunya bahwa telepon itu bukan artefak Dewa. Mengapa dia bereaksi begitu cepat? Pada saat ini, neter King Hades sedang menatap Yan Qi dengan dingin. Wajahnya benar-benar merah. Di satu sisi, dia diperankan oleh Dewa Perangtir dan Feng Hao. Di sisi lain, adik iparnya Hera dilindungi oleh pria lain. Ini tamparan di wajah. Itu adalah tamparan bagi para Dewa Olimpian. Saudara Hades, ini salah paham, itu semua salah paham. Pada saat ini, Dewa Perangtir turun ke depan Hades dan tersenyum. Aku hanya bercanda dengan kakak Hades. Tolong jangan menganggapnya serius. Aku akan minta maaf padamu sekarang. Jika ada apa-apa, kita bisa duduk dan bicara. Impulsif adalah iblis. Saat dia berbicara, Dewa Perangtir berinisiatif menarik lengan Hades ke tempat Lin Yu berada. Melihat Dewa Perangtir berinisiatif meminta maaf, kemarahan Hades meredah. Lagi pula, dunia ini penuh dengan tipu daya, dan dia masih terlalu muda. Namun, dia baru mengambil dua langkah ketika dia berhenti dan berkata, minta Feng Hao mengembalikan tombak ganda itu kepadaku. Ratu Hera memandang neter King Hades dengan heran dan berkata, artefak sucimu dicuri. Kenapa kamu begitu peduli? Bukankah kamu di gunung Pantheon? Mengapa anda datang ke Tiongkok? Apakah Zeus setuju? Raja neraka Hades tersipu malu. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia rela menukar garpunya dengan ponsel. Oleh karena itu, dia mengubah topik pembicaraan, ingin mengetahui tujuan Hera tiba-tiba datang ke ruang pelatihan Feng Hao. Ratu Hera memandang Raja Neterward dan berkata, kamu masih berani bertanya. Patung kamu dan Dewa Laut runtuh di kuil. Zeus meninggal, jadi aku datang ke Tiongkok untuk menyelidiki jejak kamu dan Dewa Laut. Melihatmu baik-baik saja, aku lega. Pada titik ini, Ratu Hera bertanya dengan rasa ingin tahu, oh iya, di mana Poseidon? Pernahkah anda mendengar kabar darinya? Patung Poseidon dan aku retak. Raja neraka Hades terkejut, jika patung yang dia tinggalkan di Istana Ilahi benar-benar retak, itu berarti dia sudah mati. Tapi kenapa dia masih hidup? Selain itu, Feng Hao telah menyebutkan keberadaan Poseidon. Dia telah mengirimnya kembali ke tempat asalnya. Oleh karena itu, wajar jika patung Poseidon rusak. Tapi dia masih hidup dan sehat, jadi bagaimana patung itu bisa pecah? Juga mustahil untuk menghancurkan patung itu dengan jahat. Patung itu terhubung dengan pikirannya. Jika dihancurkan oleh kekuatan luar, dia akan segera mengetahuinya. N. Hera berkata dengan tegas, kamu belum menjawab pertanyaanku. Dewa Laut telah kembali ke Gunung Olimpes, kata Raja neraka Hades dengan serius. Tidak, tidak ada jejak dia di kuil. Ratu Hera menggelengkan kepalanya. Karena Neter King Hades masih hidup, dia merasa Poseidon tidak boleh mati. Neter King Hades menghela nafas dan berkata dengan lembut, apa yang aku katakan adalah, dia telah kembali ke Gunung Olimpes di dunia kita. Apa? Kali ini, Ratu Hera akhirnya mengerti, tapi dia merasa itu terlalu tidak masuk akal. Raja neraka Hades tahu apa yang membuat Hera bingung. Dia menunjuk Feng Hao dan berkata, orang terkuat di dunialah yang mengirim Poseidon kembali. Namun, Trisula masih ada di dunia ini. Kamu adalah Feng Hao. Setelah mendengar perkataan Neter King Hades, Ratu Hera tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sebelumnya, ketika para Dewa Gunung Olimpes mencoba mendobrak dunia, mereka pernah melihat penampakan Feng Hao yang buram, sehingga terasa seperti deja vu. Adapun Du Yu Feng Hao, dia sendirian membuka lorong dimensional dan mengirim Poseidon pergi. Bahkan jika Zeus mengambil tindakan, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Tidak. Tepatnya, bahkan jika kedua belas Raja Dewa bergabung, mereka tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Lagipula, untuk bisa keluar dari dunianya, mereka harus membayar mahal. Faktanya, mereka hampir dihancurkan oleh Lin Yu. Karena itu, Ratu Hera tidak mudah marah sedikitpun. Sebaliknya, dia sangat menyukai suasana ruang pelatihan ini. Terlebih lagi, energi spiritual di sini jauh lebih padat daripada di Gunung Olimpes. Feng Hao memandang Ratu Hera, tersenyum, dan mengangguk. Saya Feng Hao. Kemudian, melihat Neter King Hades tidak tampak marah, Lin Yu diam-diam menghela nafas lega. Jika Neter King yang kasar itu benar-benar mengamuk, akan agak merepotkan untuk menekannya. Sangat baik bagi semua orang untuk duduk dan berbicara seperti ini. Ratu Surgawi Hera mengangguk ke arah Feng Hao. Yang jelas, Hera bukanlah orang yang berpikiran picik yang akan dengan mudah bertarung sampai mati bersamanya. Kemudian, Lin Yu melambai pada Yan Seven, menunjukkan bahwa dia bisa kembali bekerja, seperti menjaga ketertiban di ruang pelatihan. Saat ini, banyak orang tidak lagi mendengarkan cerama penguasa surga purba. Sebaliknya, perhatian mereka tertuju padanya. Namun, Yan Seven menolak untuk pergi bagaimanapun caranya. Dia berkata dengan serius, aku tidak akan pergi. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia tersenyum pahit. Kenapa mengganggu? Wajah Raja Neraka Hades semakin gelap. Ratu Hera menutup mulutnya dan terkekeh. Dia menoleh ke Yan Seven dan berkata, Terima kasih, aku baik-baik saja sekarang. Baiklah. Melihat Hera ingin dia pergi, Yan Seven hanya bisa berbalik dan pergi dengan enggan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Yan Seven, yang hendak pergi, cari informasi tentang mitologi Yunani nanti. Aku akan membocorkannya untukmu. Namanya Hera. Oke. Yan Seven menganggup dan pergi untuk menjaga ketertiban. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari. Setelah beberapa saat, air mata tiba-tiba jatuh dari sudut mata Yan Seven saat dia memegang ponselnya. Ketika dia melihat ke arah Ratu Hera, matanya dipenuhi dengan kepahitan yang tersembunyi. Wanita Zeus. Bagus. Ini tidak ada hubungannya denganku, Yan Seven. Menyerah saja. Agar tidak mengganggu cerama penguasa langit purba, Feng Hao membawa Ratu Hera, Raja Neter, dan Dewa Perang ke istana terapungnya. Feng Hao tidak mewaspadai Neter King Hades, tapi terhadap Ratu Hera. Dia masih memiliki tingkat kewaspadaan tertentu. Lagi pula, dia telah terhubung dengan pelindung ruang pelatihannya. Niatnya tidak murni. Bolehkah saya bertanya mengapa Ratu Surga datang ke olah pelatihan Kaisar ini? Kalau soal Dewa Laut dan Raja Neraka, kamu sudah tahu apa yang perlu kamu ketahui. 3.586 Sebelumnya, Ratu Surga Hera mungkin telah mengatakan bahwa dia mengerti dan boleh pergi. Tapi sekarang dia melihat temperamen Hades berubah begitu banyak sehingga dia bahkan mulai menegakkan aturan di tempat latihan Feng Hao, dia ingin tetap seperti Hades. Adapun apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Ratu Surga Hera berpikir dengan hati-hati dan berkata, meskipun aku mengerti, kamu tidak akan mengusirku, bukan? Raja Neraka Hades tercengang. Hera ingin tinggal juga, apa yang ingin dia lakukan? Untuk apa kamu tinggal? Tanya Hades. Ratu Surga Hera memandang penguasa Surga Purba yang sedang mengajar di tempat latihan dan berkata, tentu saja saya tinggal untuk mendengarkan ajaran. Hades tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Hera tidak akan pergi. Tapi sejujurnya, dia benar-benar tidak tahu kenapa Hera tetap tinggal. Dia tidak mungkin jatuh cinta pada pelindung tempat latihan bernama Yanqi, Bukan. Ya Tuhan. Hera adalah wanita yang sangat cantik. Tidak ada alasan baginya untuk jatuh cinta pada seseorang yang kekuatan dan penampilannya tidak unggul. Dengarkan ajarannya. Akan aneh jika Feng Hao mempercayai omong kosong Ratu Surga Hera. Tapi, Feng Hao masih tersenyum dan mengangguk. Berkata, itu bagus. Kaisar ini menyetujui. Feng Hao. Feng Hao. Mata Raja Neter dan Dewa Perang tertuju pada Feng Hao pada saat yang bersamaan. Mereka tercengang. Feng Hao sebenarnya setuju. Hades bahkan curiga dia salah dengar. Setelah beberapa hari berhubungan dengan Feng Hao, dia tahu bahwa Feng Hao adalah orang yang sangat berhati-hati, terutama jika menyangkut makhluk dari alam luar di bumi. Terlebih lagi, tempat latihan ini sangat penting bagi Feng Hao. Secara logika, dia tidak akan membiarkan Hera, yang memiliki niat tidak murni, tetap berada di tempat latihan. Ratu Surga Hera tersenyum bahagia dan berkata, sepertinya orang paling berkuasa di dunia ini cukup menarik. Pada akhirnya, Ratu Surga Hera tetap tinggal. Ketika pelindung Yan Qi mengetahui bahwa dia akan lolos ke tempat latihan dan tanah spiritual Hera, hatinya yang dingin tiba-tiba menjadi panas lagi. Pada akhirnya, Yan Qi tidak bisa melupakan kecantikan dan temperamen Hera yang tak tertandingi. Dia hanyalah Dewi Sempurna di hatinya. Jadi bagaimana jika dia adalah wanita Zeus? Apakah ada perasaan nyata di antara mereka? Yan Seven hanya tersenyum menanggapinya. Setelah meneliti latar belakang kematian, dia mengetahui bahwa Zeus memiliki banyak wanita, dan dia suka main-main di dunia fana. Hasilnya, dia mempunyai banyak anak di dunia fana. Jadi, hubungan antara Zeus dan Hera jelas tidak solid, dan mereka menjalani kehidupan mereka sendiri. Yan Seven sangat gembira melihat Hera masih berada di Dao Plaza setelah sampai pada kesimpulan ini. Dia tampak seperti hantu dan membawa Hera ke tempat budidayanya di bidang Tao. Mereka diatur untuk tinggal di istana abadi terapung tidak jauh dari gua tempat tinggalnya. Feng Hao ada di dojo, jadi dia secara alami bisa mengetahui semua yang terjadi di dalam hanya dengan pikiran. Tentu saja, Yan Seven tidak luput dari deteksinya. Apakah Ratu Hera benar-benar sepopuler itu? Feng Hao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, lalu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia sekarang sedikit buta. Karena, dia tidak tahu apakah Hera cantik atau tidak. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana membedakan wanita cantik. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu sama sekali tidak tertarik pada uang? Saat ini, Goku muncul di samping Feng Hao. Feng Hao tertegun sejenak, lalu berkata dengan serius, Benar, saya tidak tertarik pada uang. Saya belum pernah menyentuh uang sebelumnya. Petik 2.2 Goku menatap Feng Hao dalam-dalam. Ia merasa peradaban Huaxia di bumi terlalu menakutkan. Bahkan orang besar seperti Feng Hao telah diasimilasikan, dan dia benar-benar tahu cara bercanda seperti ini. Tapi, itu memang cukup menarik. Feng Hao tersenyum, lalu kembali ke ekspresi dinginnya yang biasa. Dia memandang Goku dan berkata, Apakah kamu tidak akan menemani nona Gusumu? Ada urusan apa denganku? Apakah kamu tidak perlu pergi ke gunung para dewa di Yunani? Goku bertanya. Sebelumnya, dia pergi ke markas bawah tanah Zhao yang bersama Feng Hao dan dewa perang. Ia sangat tertarik dengan gunung para dewa yang pernah muncul di Yunani. Jika bukan karena Hades dan Ratu Hera, dia mungkin akan mengambil inisiatif untuk pergi ke gunung para dewa. Itu tidak ada alasan lain selain untuk membuktikan dirinya. Karena tangan dan kakinya terikat dalam pertarungan dengan Poseidon, dia ingin pergi ke gunung para dewa dan bertempur tanpa rasa khawatir. 12 Dewa Utama Goku menjilat bibirnya, sedikit tergoda. Sebenarnya, setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Feng Hao, sebagai seorang maha kuasa dengan bakat luar biasa, bagaimana mungkin dia tidak ingin menjadi pembangkit tenaga listrik seperti Feng Hao. Sebagai raja perang suci, dia hanya bisa melampaui dirinya sendiri dengan terus bertarung. Melihat semangat juang di mata Goku, Feng Hao berkata, Ada semakin banyak kabut di seluruh dunia. Saya merasa makhluk luar ini semakin dekat ke bumi, dan mereka akan muncul di bumi melalui kabut. Sebelum Dojo berkembang sepenuhnya, penting untuk menjaga Dojo. Goku menghela nafas, tapi masih mengangguk. Ya, kami akan melakukan apa yang Kaisar Angin katakan. Kamu, Raja Iblis Banteng, dan aku. Kita bukan dari dunia ini, tapi dunia ini menerima kita. Lindungi dengan baik, bagus, pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ia percaya bahwa kedatangannya yang tidak disengaja di bumi bukanlah suatu kebetulan. Mungkin semuanya akan menjadi jelas ketika dia berhubungan dengan titik yang lebih tinggi di dunia ini. Namun sebelum itu, lebih penting melakukan apa yang ada di depannya. Goku mengangguk. Aku mengerti. Jika orang tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika orang menyinggung perasaanku, aku akan membunuh mereka tidak peduli seberapa jauh mereka. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Goku, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang dia katakan? Inikah yang dimaksud Sun Wukong? Lupakan. Lagi pula, dia sangat menyukai kalimat itu. Aku akan membunuh mereka tidak peduli seberapa jauh mereka. Ia, tidak peduli pembangkit tenaga listrik macam apa yang keluar dari kabut di masa depan. Jika mereka melewati batas saya, saya akan membunuh mereka tidak peduli seberapa jauh mereka. Bahkan jika mereka berlari kembali, Feng Hao pasti akan mengejar mereka. Pada saat ini, Feng Hao hendak mengobrol baik dengan Goku, tetapi Goku tiba-tiba bergidik dan menghilang seperti gumpalan asap. Feng Hao tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kamu masih ingin pergi ke Gunung Panteon? Saya khawatir Anda akan dikejar kembali oleh Gusukin di tengah jalan. Apa itu cinta di dunia? Itu adalah sesuatu yang membuatmu berjanji untuk hidup dan mati bersama. Segalanya tenang di dojo Feng Hao di Huaxia. Namun, di kuil Gunung Olimpes yang jauh di Yunani. Sekali lagi keadaan tidak damai. Pasalnya, Zeus yang baru saja kembali dari dunia biasa menemukan sebuah patung tiba-tiba muncul di kuil. Patung itu bukanlah Hades dan Poseidon yang hancur, melainkan patung Ratu Hera. Tidaklah aneh jika memiliki patung tambahan. Dikatakan bahwa Hera akan meninggalkan Gunung Olimpes Lusa. Hingga saat ini, ketika Zeus hendak meninggalkan kuil Gunung Olimpes dan hendak menyentuh wajah Ratu Hera. Tiba-tiba, patung yang melambangkan tanda-tanda kehidupan Hera hancur berkeping-keping. 3587 Sejak Zeus menjadi Raja Gunung Olimpes, tinggal di kuil sepanjang hari sangatlah membosankan. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, dia memilih untuk turun ke dunia Vana untuk mengalami kehidupan manusia. Untuk mengalami cinta yang dinyanyikan tentang. Oleh karena itu, dia memiliki banyak wanita di dunia Vana, dan juga meninggalkan banyak anak. Datang ke bumi kali ini, Zeus menemukan bahwa bumi jauh lebih menarik daripada dunianya. Baik itu bidang kemanusiaan, teknologi, atau aspek lainnya, semuanya jauh lebih unggul dari dunianya. Lebih penting lagi, keindahan di sini. Ah, tidak, cinta terlalu diinginkan. Alam ingin memenangkan hati seseorang dan tidak pernah berpisah adalah hal yang ia kejar saat ini. Tapi, tidak peduli bagaimana Zeus membuat Ratu Surga selingkuh, dia tetap mencintai Ratu Hera. Oleh karena itu, saat melihat patung Ratu Hera pecah di kuil, Zeus gemetar hebat. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Kemarahan Zeus dan gangguan besar dari kuil segera menarik perhatian semua overgod lainnya di kuil. Para dewa memasuki kuil, tetapi sebelum mereka dapat berkata apa-apa, mereka melihat patung permaisuri yang hancur di tanah. Mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ratu Surga Hera mengikuti jejak Hades dan Poseidon. Ayah, mungkin disebabkan oleh ketidakstabilan susunan kuil. Ibu dan Hades sangat kuat. Tidak masalah bagi mereka untuk memandang rendah bumi. Dewa perang Ares berdiri dan berkata. Sebagai anak Zeus dan Hera, Ares sebenarnya adalah dewa utama yang tidak disukai para dewa. Karena dia adalah seorang penakluk yang penuh dengan pembunuhan, dia ingin dunia berperang. Perang dan bencana adalah sumber kekuatannya. Dan selama ini, dia sedang memikirkan cara memprovokasi perang antara beberapa negara. Dia adalah orang yang sangat gelisah. Apollo melirik Ares, dewa perang, dan berkata setelah beberapa saat, Raja Neter pergi mencari orang terkuat di bumi. Aku melihat tempat kematiannya. Apa? Apa? Dewa utama lainnya terkejut. Apollo memiliki kemampuan meramal, dan itu sangat akurat. Jika dia melihat kematian Hades, maka, kemungkinan besar Hades benar-benar mati. Dengan kata lain, patung itu telah hancur, dan mereka memang telah jatuh, menghilang dalam sungai panjang sejarah selamanya. Ratu Hera, juga telah meninggalkan mereka selamanya. Setelah mendengar perkataan Apollo, mata Zeus menjadi suram. Dia merasakan provokasi dari orang terkuat di dunia. Tiga penguasa, ini adalah tiga orang terpenting dalam hidupnya. Tapi sekarang, kelihatannya, mereka semua mati di tangan Feng Hao. Ini tidak bisa ditoleransi. Ares, kamu adalah dewa perang. Aku akan mengirimmu ke Huaxia untuk membunuh Feng Hao dengan cara apapun. Zeus berkata dengan histeris. Dia bisa saja pergi. Namun, tidak nyaman baginya untuk melakukan itu sekarang karena dia berada di tengah-tengah hubungan cinta yang penuh gairah dan tidak dapat menarik diri. Terlebih lagi, apakah Raja Panteon perlu melakukan hal seperti ini? Lelucon yang luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Zeus, Ares, dewa perang, menyeringai dan memberi hormat seperti ksatria. Saat itu, Ares sedang berada di kuil, menjelma menjadi seberkas cahaya dewa yang melesat ke langit. Ada juga patung dirinya yang tertinggal di kuil. Zeus masih khawatir, jadi dia berkata kepada Atina, Atina, aku masih khawatir. Kamu adalah Dewi Kebijaksanaan. Bantu Ares dan lihat apakah ada cara lain untuk membawa manusia terkuat di bumi ke Gunung Olimpes. Keras di satu sisi dan lembut di sisi lain. Ini adalah strategi Zeus. Jika Feng Hao tidak menurut, maka Ares akan membunuh Feng Hao. Jika Atina bisa dibujuk oleh Feng Hao untuk menyerah kepada Gunung Olimpes, itu akan lebih baik lagi. Atina memiliki kecantikan yang tidak kalah dengan Hera, dan temperamennya juga tidak kalah. Dia tidak suka bicara, pendiam dan anggun. Menanggapi perkataan Zeus, Atina menganggup dan berkata, Dengan itu, Atina pun meninggalkan kuil, meninggalkan patung yang mewakili kehidupan mereka. Setelah itu, Zeus pun memerintahkan beberapa pelayan dewa untuk mengawasi patung tersebut dan segera memberitahu mereka jika ada perubahan. Hancurnya patung ketiga penguasa Gunung Olimpes membuat ekspresi para dewa di kuburan kuil. Mati sebelum meraih kemenangan. Ini adalah pepatah lama di Huaxia, dan terlalu akurat untuk menggambarkannya. Hades terlalu impulsif. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan memberinya ponsel lama. Jika dia tahu tentang sejarah bumi, aku khawatir dia akan tahu bahwa Huaxia adalah negara yang penuh misteri. Apollo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Awalnya, dia mengirap ria sombong seperti Hades akan menolak dan membencinya meski disuruh menggunakan teknologi bumi. Namun kini, dia menyesalinya. Siapa yang tahu bahwa Hades akan sangat ingin membunuh dalam perjalanannya ke Huaxia? Sekarang, dia benar-benar telah menjadi penguasa Hades. Dia akan kembali ke tempat asalnya. Feng Hao tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Olimpes. Sebaliknya, Hades mau tidak mau bersin dua kali saat mempelajari tauisme penguasa surga purba. Siapa yang mengutupku? Sejak Neter King Hades menggunakan ponsel pintar, dia juga belajar tentang bersin. Memikirkannya, memarahi, dan masuk angin. Dia bersin dua kali sekarang, dan terlihat jelas ada seseorang yang mengutupnya. Sebenarnya, setelah mengutak atik ponsel yang diberikan Feng Hao padanya, Neter King Hades juga memahami satu hal. Itu adalah batu bata hitam yang diberikan Apollo, Dewa Nubuat kepadanya. Itu disebut sesuatu yang disebut Nokia, dan itu juga disebut telepon. Hanya saja Apollo memberinya, telepon lama. Haha. Hades tidak lagi ingin berbicara dengan Apollo. Setelah mempelajari tauisme penguasa langit purba di Dojo Feng Hao, dia belajar banyak. Itu jauh lebih nyaman daripada menghadapi beberapa wajah marah sepanjang hari di Gunung Olimpes. Di istana abadi tidak jauh dari Gua Hades, Feng Hao dan Tir sedang bermain catur. Meskipun Tir tidak tahu cara bermainnya, dia benar-benar terpesona dengan permainan tersebut setelah mendengarkan penjelasan Feng Hao. Tapi saat ini, Tir tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang salah? Feng Hao bertanya. Beberapa saat yang lalu, Tir sangat gembira karena dia telah memakan salah satu prajuritnya. Kenapa dia tiba-tiba terlihat begitu getir? Tir berkata, Ada dewa lain dari Asgard. Feng Hao memandang Tir dengan heran, Kamu bilang kamu dipanggil olehku. Lalu siapa yang memanggil dewa Tuhan ini? Siapa namanya? Tir juga bingung. Dia memang dipanggil oleh Feng Hao, tapi orang yang datang sekarang. Itu aneh. Aneh? Mungkinkah? Dia adalah ahli lain seperti Feng Hao? 3588 Saya Feng Hao terdiam. Itu memang nama yang familiar. Sebelum kebangkitan Rohki, siapapun yang telah membaca kuplet ganda mungkin akan mengenal paman kurus dan berpakaian hitam ini. Bukankah orang yang berulang kali berubah menjadi badut ini adalah dewa api Asgardian, Loki? Feng Hao bertanya, Di mana dia? Tir menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu tepatnya di mana, tapi aku baru saja merasakan auranya. Aku khawatir dia tidak akan tinggal diam jika dia datang ke bumi. Setelah mendengar kata-kata Tir, Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Jika dia benar-benar datang ke bumi, dia harus sujud kepadaku meskipun dia seekor naga. Mendesis. Tir menghirup udara dingin. Ini adalah kaisar kejam yang sama sekali tidak peduli dengan dewa Asgardian. Meskipun Tir tidak menyukai dewa api, dia tidak bisa tidak berdoa dalam hatinya agar Loki tidak mengolok-olok Feng Hao. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Selingan kecil ini tidak membuat Feng Hao dan Tir mengingatnya. Lagi pula, ada terlalu banyak makhluk luar angkasa di bumi sekarang, dan para dewa ada di mana-mana. Jika mereka mendatangi mereka masing-masing dan bertanya tentang kesejahteraan mereka. Pada saat kaisar monster dan pasukannya tiba, mereka mungkin belum selesai. Melakukan segalanya sendirian hanya berarti satu hal, bahwa orang-orang di sekitarnya tidak cukup baik. Jika itu terjadi di masa lalu, terus terang, Feng Hao benar-benar tidak memiliki orang baik di sekitarnya. Baru setelah Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya muncul dan mengambil inisiatif untuk berdiri di sisinya, Feng Hao memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia tidak kekurangan orang-orang yang mampu di sekitarnya. Feng Hao mengirim pesan kepada Raja Iblis Banteng, memintanya untuk menemukan Dewa Api, Loki, dan mencari informasi lebih lanjut tentang mitologi Norse. Keakuratan informasi ini bisa dikatakan 99%. Ayo lanjutkan. Feng Hao memberi isyarat pada giliran tir, dan keduanya dalam suasana hati yang baik. Di saat yang sama, Ratu Hera, yang baru saja tiba di dojo, kini memiliki pemandu setingkat pelindung. Pemandu ini tidak lain adalah Yan Qi, orang yang telah jatuh cinta pada Ratu Surgawi Hera pada pandangan pertama. Yan Qi entah bagaimana mengetahui bahwa Ratu Surgawi ingin melihat tanah roh, jadi dia mengambil inisiatif untuk membawa Hera berkeliling tanah roh. Hera juga mempunyai perasaan berbeda terhadap pria hangat yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Awalnya, dia ingin menolak, tapi tanpa sengaja dia setuju. Setelah Hera setuju, dia mulai menyesalinya. Dia terus mengingatkan dirinya sendiri, aku punya laki-laki, Zeus adalah laki-lakiku. Tidak peduli berapa banyak wanita yang dia miliki di luar atau berapa banyak anak haram yang dia miliki. Hera menghibur dirinya sendiri, tetapi setelah beberapa patah kata, Ratu Surgawi Hera menjadi semakin marah saat dia memikirkannya. Dia ingin keluar dan bersantai. Itu sebabnya, Yan Seven mengajukan diri untuk menjadi pemandu mereka. Yan Seven sebenarnya adalah putra suci dari ras api ilahi yang sangat naif. Kalau tidak, dia tidak akan tunduk pada tirani Feng Hao. Ah tidak, kekuatan ilahi. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ratu Surgawi Hera telah setuju untuk bepergian sendirian bersamanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Sepanjang jalan, Hera melihat senyum polos Yan Seven, dan sudut mulutnya juga sedikit melengkung. Meskipun penampilan Yan Seven tidak terlalu menonjol, dan masalahnya adalah dia telah memilih tubuh fisik yang salah. Tubuh utamanya juga tidak buruk. Paling tidak, Yan Seven merasa bahwa dia jauh lebih tampan dan gagah daripada Yang Jian yang tidak tahu malu itu. Saat Yan Seven dan Hera berjalan di Tanah Roh, mereka benar-benar lupa tentang bahaya yang mengintai di Tanah Roh. Selama periode waktu ini, karena banyak situs Dao telah pindah ke Tanah Roh dan mendirikan situs Dao mereka sendiri, semakin banyak makhluk hidup yang terbangun dari tidurnya. Meskipun situs Dao ras budidaya kuno dan sekte-sekte besar yang lurus semuanya telah menetap dengan bantuan situs Dao Feng Hao, dan makhluk purba tidak lagi menimbulkan masalah. Namun, makhluk primordial di Tanah Roh telah mengumpulkan banyak kebencian sejak lama. Jika bukan karena fakta bahwa mereka akan memicu semacam formasi alarm setiap kali mereka mendekati situs Dao, dan bahwa seorang lelaki tua yang menyebut dirinya penguasa surga purba akan datang dan menekan mereka, mereka pasti sudah menjelajahi tempat tersebut. Dunia dan melahap daging dan darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai alam yang lebih tinggi dengan kebangkitan energi roh langit dan bumi. Namun, jika orang-orang di situs Dao tidak keluar, makhluk purba di Tanah Roh tidak akan bisa berburu makanan. Oleh karena itu, di mata sebagian orang di luar, tempat ini benar-benar tenang dan tenteram. Sebaliknya, tempat itu dipenuhi dengan pemandangan indah dan energi roh yang melimpah. Namun, selama kurun waktu tersebut, banyak terjadi kasus makhluk primordial dengan berbagai ukuran menyerang situs Dao. Namun, pada akhirnya, semua makhluk primordial mati, dan banyak orang menyadari satu hal. Betapapun indahnya nama Tanah Roh, sebenarnya penuh dengan bahaya. Sebagai pelindung situs Dao Feng Hao, Yan Seven harusnya sangat jelas tentang hal ini. Tapi, dia merasa seperti sedang jatuh cinta saat ini. Omong kosong apa makhluk primordial. Akan lebih baik jika sepuluh orang datang sekaligus. Kemudian, dia bisa bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan gadis dalam kesusahan dan menangkap hati dan tubuh ratu surga Wihera. Jadi bagaimana jika dia adalah wanita Zeus? Selama cangkul diasah dengan benar, tidak ada tembok yang tidak bisa digali. Pada saat yang sama, di hutan energi roh sekitar 100 km jauhnya dari situs Dao Feng Hao, terdapat tebing yang merupakan tempat terbaik untuk menyaksikan matahari terbenam. Ini adalah ngarai yang dipenuhi dengan energi roh yang sangat murni, tetapi pada saat yang sama. Juga dipenuhi dengan bahaya yang mengerikan. Namun, Yan Seven tidak tahu apa yang salah dengan dirinya, tapi dia membawa ratu Hera ke tebing. Pemandangan di sini tidak buruk, kan? Ini adalah tempat bagus yang aku temukan sendirian. Bumi sungguh tempat yang sangat indah, desah ratu surga. Tak lama kemudian, senja pun tiba. Pemandangan di sini sangat indah, dan ratu Hera hanya bisa menghela nafas saat dia melihat matahari terbenam. Yan Seven melihat ke sisi wajah ratu Hera dan merasa sedikit linglung. Namun, saat senja tiba, bahaya yang tersembunyi di ngarai juga muncul secara diam-diam. Seorang pria parubaya berpakaian biru keluar dari ngarai seperti hantu. Dalam sekejap, kesadaran ilahinya terkunci pada satu-satunya pria dan wanita, Yan Seven, dan ratu Hera. Mata Yan Tujuh langsung berbinar. Kemudian, dia dan ratu Hera berdiri dari sebuah batu besar di tepi tebing. Yan Seven bahkan menarik ratu Hera ke belakangnya. Sialan! Ia tak sengaja menyentuh tangan kecil ratu Hera. Yan Seven hampir mimisan, dan dia sedikit bersemangat. Uhuk-uhuk! Tentu saja, di saat kritis ini, dia harus bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan gadis yang kesusahan. Siapa ini? Yan Seven menatap dingin pria berpakaian biru di udara, matanya dipenuhi niat membunuh. Namun, begitu Yan Qi selesai berbicara, ratu Hera sudah bergegas ke depan Yan Qi dan siap untuk menekan pria berpakaian biru itu dengan tangan kosong. Namun, ketika Yan Seven melihat ini, semua bulu di tubuhnya berdiri. Keringat dingin mengalir di punggungnya, dan dia buru-buru berseru, Biarkan aku. 3.589 Jantung Yan Qi berdebar kencang. Jika ratu surgawi Hera harus melakukan ini sendiri, bagaimana dia bisa berpura-pura menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Karena itu, dia langsung menarik ratu surgawi Hera kembali. Akan lebih baik jika dia tidak menariknya, tetapi saat dia melakukannya. Ratu surgawi Hera dimanfaatkan oleh Yan Qi, dan dia menyentuh tangannya. Begitu halus, begitu lembut. Wajah ratu surgawi Hera memerah. Dia menarik tangannya dan berdiri di samping. Beraninya kamu, pencuri. Beraninya kamu melakukan pembunuhan di sini. Biarkan putra suci ini mengambil nyawa anjingmu. Tubuh Yan Qi bergetar, dan saat dia berbicara, energi roh melonjak dari tubuhnya saat dia menyerang langsung ke pria berpakaian biru itu. Pria berpakaian biru baru saja terbang keluar dari ngarai dan hendak bertarung ketika Yan Qi berkata, ambil nyawa anjingmu. Dia langsung marah. Pria berpakaian biru itu mengerutkan kening saat dia melihat Yan Qi menyerangnya dengan sikap yang tak terkalahkan. Kemudian, saat Yan Qi hendak menyerangnya, dia mengangkat tangan kanannya dan menamparnya. Tamparan Tamparan ini terlihat sangat biasa, tetapi ketika mendarat di wajah Yan Qi, Yan Qi terjatuh dan merangkak hingga mendarat di depan ratu surga Wihera. Berdengung. Yan Qi merasakan kepalanya berdenging. Tidak hanya telinganya berdenging, pikirannya juga agak kacau. Apa yang baru saja terjadi? Orang ini, benar-benar menyerangnya. Kurang ajar. Tahukah kamu siapa putra suci ini? Yan Qi tersandung dan memarahi pria berpakaian biru itu. Dia ingin membunuh seseorang saat ini. Dia awalnya berencana untuk menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan, tapi sekarang. Bukan saja dia tidak mencapai apapun, dia bahkan kehilangan muka di depan ratu surga Wihera. Pria berpakaian biru itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan malas, saya tidak tahu. Yan Qi gemetar karena marah setelah mendengar kata-kata pria berpakaian biru itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak dapat menemukan siapapun di saat-saat terakhir, dia pasti tidak akan memilih orang ini untuk bertindak sebagai makhluk kuno. Dia sangat marah. Itu benar. Alasan Yan Seven mengundang ratu surga Wihera keluar saat senja adalah karena dia ingin merebut hati ratu surga Wihera dalam situasi yang tepat. Tidur dengan Raja Dewa. Tapi, aktor yang dia temukan jelas tidak profesional. Dia hanya berusaha bersikap lebih realistis dan jujur. Apakah ada kebutuhan untuk melawan? Sangat menyebalkan. Pada saat inilah ratu surga Wihera memberi isyarat agar Yan Seven mundur dan memulihkan diri. Dia akan menghadapi pria yang sedikit arogan berbaju biru ini. Saya mendengar bahwa tanah spiritual ini dipenuhi dengan makhluk kuno yang telah bangkit. Tapi saya tidak merasakan aura kuno apapun dari Anda. Ratu Hera berkata dengan tenang. Pria berjubah hijau itu tertegun sejenak. Dia sedikit terkejut, tapi dia tidak langsung mengakuinya dan tetap diam. Ketika Yan Qi melihat bahwa ratu surga Wihera bertekad untuk menyelesaikan masalah ini, dia menjadi sangat panik. Bukankah akan sangat buruk jika dia terekspos? Belum lagi memikat hatinya, akan menjadi harapan yang luar biasa untuk terus seperti ini. Jika kamu tidak berbicara, apakah itu berarti kamu mengakui bahwa kamu bukan makhluk purba? Ratu Hera memandang pria berjubah hijau itu dengan acuh tak acuh. Pria berpakaian biru itu masih tidak berbicara. Dalam masalah ini, sepertinya dia adalah pemain yang mempunyai prinsip. Namun, ratu Hera tidak memiliki kesabaran untuk memikirkan prinsip. Karena tidak ada senja, berlari di bawah matahari terbenam pasti menarik. Tapi, pria di depannya merusak suasana hatinya. Tidak bisa dimaafkan. Ketika Yan Qi melihat pria berpakaian biru itu tidak berbicara dan tahu bahwa dia memiliki keuntungan, dia meneteskan air mata. Namun, dia tergerak kurang dari 3 detik. Pria berpakaian biru itu sepertinya berpikir lama dan mengangguk. Itu benar, aku bukan makhluk purba, tapi... Lalu kenapa? Jantung Yan Qi berdetak kencang. Dia punya perasaan samar-samar bahwa ada sesuatu yang salah. Terus, sejak kamu memilih untuk menyerang ratu ini, nasibmu telah ditentukan. Mata ratu Hera bersinar, dan seluruh tubuhnya bermandikan gelombang cahaya ilahi. Kemudian, ratu Hera langsung menyerang pria berpakaian biru itu. Dalam sekejap mata, keduanya naik ke udara dan mulai bertarung di udara di atas tanah spiritual. Energi roh melonjak dan menyapu seluruh bumi. Sebagai dewa penguasa gunung Pantheon, tingkat budidaya ratu Hera tidaklah lemah. Bahkan jika dia menghadapi makhluk hidup purba, dia akan dapat dengan mudah membunuhnya. Meskipun, ratu Hera tidak merasakan bahaya apapun dari pria berpakaian biru itu, dia akan selalu membuat rencana sebelum mengambil tindakan. Dia memprioritaskan stabilitas. Saat keduanya bertarung, ki roh langit dan bumi menjadi bergejolak dan mengganggu banyak makhluk hidup menakutkan yang tertidur di kedalaman tanah spiritual. Sementara itu, Yan Ki duduk lumpuh di tanah dan tidak bisa menahan keningnya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Sepertinya pria berpakaian biru dan ratu Hera akan bertarung untuk melihat siapa yang lebih kuat. Pria berpakaian biru itu tidak berencana untuk bersikap kejam sejak awal, jadi dia membiarkan ratu Hera melakukan apa yang diinginkannya. Namun kemudian, pria berpakaian biru itu menyadari bahwa ratu Hera akan mengambil nyawanya. Saya tidak tahan lagi. Pria berpakaian biru itu hampir mengamuk. Kata-kata Yan Ki barusan sangat tidak menyenangkan. Apa yang dia maksud dengan mengambil nyawamu? Dia bukan anjing langit melolong Yang Jian. Pria berpakaian biru itu juga tidak menahan diri. Saat itu juga, kekuatan langit dan bumi melonjak, dan auranya tiba-tiba meningkat. Hidup dan mati tidak ada bedanya, bertarunglah jika Anda tidak puas. Jangan sakiti Hera. Yan Ki berteriak dalam benaknya sambil mengedipkan mata pada pria berpakaian biru itu. Yang terakhir tidak mau mendengarkan pada awalnya. Tapi ketika dia melihat tatapan memohon Yan Ki, dia tidak tahan. Dan setuju. Namun, dia dan Yan Ki sepenuhnya meremehkan kekuatan ratu Hera. Bang! Dalam sekali pertukaran, pria berpakaian biru itu merasa dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Bahkan sebelum dia bisa mengertakkan gigi dan melepaskan diri, sepasang tangan ramping meraih betisnya dan menghancurkannya. Bang! Bang! Sekali, dua kali, tiga kali. Pria berpakaian biru itu menjadi linglung. Rambutnya berantakan, dan dia tampak seperti sudah gila. Mengapa? Pria berpakaian biru itu dipukuli hingga dalam keadaan menyedihkan oleh ratu Hera. Sekarang dia punya kesempatan, dia tidak bisa menahan tangis. Dia hanyalah karakter yang disewai Yan Ki, jadi mengapa dia diperlakukan seperti ini? Ratu Hera membeku sesaat. Orang ini dipukuli hingga menangis. Dia ingin menggunakan serangan air mata. Ratu Hera langsung tertawa. Ini adalah hal yang paling dia benci. Tapi saat ratu Hera hendak mengakhiri segalanya, Yan Ki sudah meraih paha Hera. Jangan pergi. Ratu Hera mengenakan celana kulit ketat, dan sosoknya sangat i. Pada saat ini, Yan Ki tanpa sadar memeluk ratu Hera dan tidak ingin menyakiti pria berpakaian biru itu, tapi dia lupa bahwa ini adalah paha dan pantat ratu Hera. Off. Ketika Yan Ki sadar kembali, darah segera keluar dari hidungnya, dan wajah ratu Hera juga memerah. Suasananya sedikit canggung. Namun, reaksi ratu Hera sangat cepat. Dengan sedikit gemetar, dia mendorong tangan Yan Ki menjauh. Yan Ki enggan, dan menelan ludah. 3590. Kamu tidak bisa membunuhnya, dia salah satu dari kita. Pria berpakaian biru itu tercengang oleh raungan Yan Ki. Ketika dia melihat ratu surga Hera benar-benar ingin membunuhnya, dia panik dan buru-buru berkata, itu salah paham. Salah paham, dia salah satu dari kita. Pria berpakaian biru itu memelototi Yan Ki dan meraung, dasar brengsek, siapa ini? Mengapa kamu tidak memberi tahu kami sebelumnya? Pria berpakaian biru itu gemetar karena marah. Yan Ki telah memintanya untuk berpura-pura menjadi makhluk kuno dan membantunya menampilkan pertunjukan yang vulgar namun efektif tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan. Siapa yang tahu bahwa kecantikan ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng dan tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada miliknya. Yan Ki juga tercengang. Dia tahu seperti apa dewa utama dalam mitologi Yunani. Tapi murid langsung dari penguasa surga purba seharusnya tidak terlalu buruk, kan? Dia tidak berpikir bahwa dia akan pingsan hanya setelah beberapa pukulan dari ratu surga Hera. Itu benar. Pria berpakaian biru itu tidak lain adalah pendeta Daois sebelumnya, Zhang Zizai. Bakat Zhang Zizai sungguh luar biasa. Dia sudah memiliki budidaya Kaisar Agung setelah menjadi murid penguasa surga purba selama lebih dari setahun. Setelah itu, tingkat kultivasinya menjadi sulit untuk ditingkatkan, jadi dia ingin berlatih dengan makhluk purba di tanah spiritual. Dua hari yang lalu, Yan Ki datang menemui Zhang Zizai dan meminta bantuannya. Dia ingin berpura-pura menjadi makhluk purba dan kemudian berpura-pura dipukuli menjadi anjing yang tenggelam oleh Yan Ki. Pada awalnya, Zhang Zizai meremehkan perilaku seperti ini, tetapi ketika dia mendengar bahwa Yan Ki akan membangunkannya kuil daois dan tubuh emas yang vulgar. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Zhang Zizai mengira gadis yang dibawakan Yan Ki akan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Siapa yang tahu, dia akan sangat menakutkan. Air matanya belum kering. Dia ingin menangis. Ratu surga Hera langsung mengerti saat melihat betapa dekatnya Yan Ki dan Zhang Zizai. Yan Ki, kamu sangat mengecewakanku. Ekspresi ratu surga Hera berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Awalnya, dia sangat tersentuh saat Yan Ki melangkah maju. Namun kini, yang ada hanya amarah di hatinya setelah dipermainkan. Di bawah senja, ekspresi ratu surga Hera sedikit menakutkan. Dia benar-benar marah. Sebagai ratu gunung Pantheon, meskipun dia telah menurunkan statusnya untuk datang ke Tiongkok, itu hanya untuk membuat marah lelaki tua Zeus itu. Dia memiliki harga dirinya. Dia bisa bermain-main dan menggoda Yan Ki, tetapi apapun yang melampaui batasnya tidak bisa dimaafkan. Apa yang kamu inginkan? Ketika Zhang Zizai melihat ratu surga Hera berjalan perlahan, jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya menggigil karena kedinginan. Saat itu, hatinya tenggelam ke dasar. Yan Ki juga merasakan ada yang tidak beres. Ratu surgawi saat ini Hera membuatnya merinding. Sepertinya dia tidak mengenalnya sama sekali. Yan Ki berkata dengan suara gemetar, Apa? Ada apa? Kami hanya bercanda denganmu. Sosok ratu surgawi Hera berhenti, dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Dia menatap Yan Ki dengan dingin dan berkata, Apakah kamu bercanda? Mendesis. Yan Ki tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas tajam ketika dia merasakan dinginnya mata ratu surgawi Hera. Tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Dia tahu, bahwa ratu Hera bukan lagi ratu Hera sebelumnya. Katakan pada kaisar angin, Ya, Ya. Dalam kepanikannya, Yan Ki memikirkan kaisar angin yang masih berada di dojo. Dia mundur dua langkah dan menghilang seperti gumpalan asap. Orang yang tidak berguna, tidak ada bedanya dengan Zeus. Ratu surgawi Hera melirik Yan Ki dengan acu-ta'acu dan memikirkan raja para dewa, Zeus. Dia sangat meremehkan. Sebenarnya, jika bukan karena Yan Ki mirip Zeus, dia tidak akan bermain-main dengannya dan mencoba merasakan rasa cinta pertamanya. Awalnya, dia benar-benar tersentuh oleh perlindungan Yan Ki barusan. Siapa yang tahu? He he. Kalau begitu, kalian semua bisa mati. Yan Ki, kamu yang seperti anjing. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Kamu penipu. Daoistua Zhang Zizai sangat marah saat melihat Yan Ki meninggalkannya dan melarikan diri. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tampaknya telah mendapatkan kembali masa mudanya dan berubah menjadi seorang tau paru baya yang tampan. Bahkan kepribadiannya menjadi lebih tajam. Yan Ki bergegas menuju dojo Feng Hao. Meskipun dia mendengar makian marah Zhang Zizai, dia benar-benar tidak bisa berbalik. Kakak, aku minta maaf. Bersabarlah sebentar. Ketika kaisar angin tiba, semuanya akan baik-baik saja. Yan Ki merasa bahwa dia menanggung penghinaan, tetapi pada saat yang sama. Dia merasa sangat malu. Lagipula, dia benar-benar menipu Zhang Zizai. Namun, siapa yang menyangka bahwa Ratu Surgawi Hera akan begitu galak? Bukankah Poseidon, Dewa Laut, dan Hades, Raja Dunia Bawah, menyerah kepada dojo? Juga, Ratu Surgawi Hera bersembunyi terlalu dalam. Dia baik-baik saja sebelumnya, tapi sekarang dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Wanita adalah makhluk yang berubah-ubah. Di dojo, Feng Hao memanggil Hades, Raja Dunia Bawah para Dewa Olimpian, untuk mendiskusikan Dumbi. Keadaan Dumbi saat ini sangat stabil, tetapi dia akan meninggalkan dojo dari waktu ke waktu dan kemudian. Membunuh beberapa makhluk purba untuk memuaskan hasratnya, lalu kembali untuk melanjutkan meditasi. Feng Hao mengikutinya dan mengawasi dari jauh. Sepertinya, Dumbi meningkatkan kekuatan tempurnya. Perasaan itu, seolah-olah dia membawa tekanan yang sangat besar, seolah-olah musuh besar akan datang. Feng Hao memandang Neter King dan berkata, kamu tidak membuat musuh, kan? Hades terdiam sesaat, lalu berkata, aku punya banyak musuh, tapi tidak ada yang bisa dianggap musuh hebat. Feng Hao terdiam, jika masalahnya bukan terletak pada Neter King, maka itu pasti ada hubungannya dengan kontrak Dumbi. Feng Hao menyadari bahwa semakin banyak kekuatan datang ke bumi, semakin banyak hal yang tidak terkendali terjadi. Dia hanya bisa mengatakan, alam semesta sangat luas dan tidak terbatas, dan apa yang dia lihat hanyalah puncak gunung es. Namun, mampu mengungkap misteri alam semesta secara perlahan juga menjadi hal yang menarik. Laporan Saat ini, laporan penting dari seorang murid Dojo datang dari luar aula. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Raja Neraka Hades juga memandang Feng Hao masuk. Murid Dojo itu bergegas masuk sambil meratap. Kabar buruk. Kaisar angin. Penjaga Yan. Feng Hao melihat penampilan Yan Qi yang menyedihkan. Jika dia tidak melihat lebih dekat, dia tidak akan mengenalinya. Dia terkejut pada saat itu. Tingkat budidaya penjaga Yan tidak rendah. Mengapa dia terlihat seperti diinjak-injak? Ketika Yan Qi mendengar suara Feng Hao, dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia berkata dengan suara gemetar, Kaisar angin, Selamatkan Zhang Zizai. Zhang Zizai. Daois tua dari kuil Daois Kinling. Murid langsung dari penguasa surga purba. Ada apa dengan tau tua itu? Bukankah kamu sudah membuat janji dengan Ratu Surga Hera? Feng Hao tidak hanya melihat kepanikan tetapi juga urgensi yang tak tertandingi di antara alis Yan Qi. Pada saat itu, dia merasa sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun, Yan Qi jelas pergi sendirian bersama Ratu Surga Hera. Apa hubungannya ini dengan Zhang Zizai? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!